Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Azrin Jurusan Pendidikan Biologi Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang replikasi BNDA merupakan molekul yang terdiri dari dua untayan saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda Tiap helix terdiri dari empat bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T Kedua untayan tersebut saling melengkapi satu sama lain Artinya, dimanapun ada T, dalam satu untayan pasti ada huruf A pada untayan yang berlawanan dan dimanapun ada C, pasti ada G di untayan lainnya Setiap helix DNA pasti memiliki 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untayan atas Setiap helix DNA menuju ke arah saling berlawanan Sehingga lawan dari untayan atas yaitu Ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang merupakan nama lain dari untayan bawah Itulah yang dapat menentukannya Bagaimana setiap untayan DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu Memisahkan dua untayan Proses ini dinamakan unzip Atau nama lainnya seperti membuka resleting Yang dilakukan oleh enzim helikase Hasilnya dapat berapa bentuk Bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi Helix yang terpisah masing-masing menyediakan template Untuk membuat untayan DNA baru Setelah helixnya terpisah Tiba-tiba datanglah enzim primase Mengikat untayan DNA bagian atas Bagian atas Untuk memulai proses dengan cara Menarik nukleotida RNA Dari luar ke dalam Untuk dicocok-cocokkan Seperti puzzle Enzim ini Sebagian kesel membuat helian RNA Untuk mengikat sebagian untayan DNA Bagian atas yang disebut Primer Bagian tersebut merupakan Pusat awal dalam Pembentukan untayan DNA baru Kemudian Tiba-tiba datanglah enzim Polimerase Untuk mengikat Primer Yang akan membuat untayan DNA baru Enzim DNA Polimerase Hanya bisa menambahkan nukleotida Ke satu arah Dari ujung 5 aksen Dari ujung 5 aksen Ke ujung 3 aksen Untayan DNA baru Ini disebut Leading strand Untayan DNA baru Wujung 5 aksen Tari ujung 5 aksen Dan lainnya Untayan DNA gradual 3 aksen Taruh Untayan respiratory Yang dibuat secara terus menerus Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida Satu persatu ke arah 5 aksen Sampai ke arah 3 aksen Sedangkan pada bagian daerah lain Di untayan bawah Terdapat lading strung Atau untayan yang tertinggal Sehingga tidak dapat membuat secara terus menerus Seperti untayan bagian atas Karena tiap untayan berjalan di arah yang berlawanan Untayan di bawah ini hanya dihinggapi Enzim DNA polimerase Sebagai pembuat untayan DNA Dalam serangkaian kecil saja Yang disebut Trakmen Okazaki Selamat menikmati Setiap fragment Okazaki Tersebut dimulai dengan Pembentukan RNA Oleh enzim primase Kemudian enzim DNA polimerase Akan menambahkan nukleotida DNA Dari luar Mengikat DNA induk Sebagian bawah dari arah 5 aksen Ke arah 3 aksen Selanjutnya Enzim primase Akan menambahkan RNA primer kembali Dengan jarak yang lebih jauh Di daerah lading strung Kemudian Fragmen Okazaki dibuat kembali Oleh enzim DNA polimerase Dan kemudian Prosesnya diulangi lagi Seperti tadi Setelah DNA baru terbuat Enzim Eksonuklase Akan menghilangkan semua RNA primer Di kedua RNA Yang terbuat Setelah itu Dilanjutkan oleh Dilanjutkan lagi oleh Enzim DNA polimerase Untuk mengisi Cela kosong yang tertinggal Terakhir Enzim DNA ligase Menyegel Tiap-tiap Fragmen DNA Yang terbuat Di kedua DNA Yang membentuk Helix ganda Secara terus menerus Mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!